Halo sahabat OC, kembali lagi dengan saya Yesika dari One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. Oke, sahabat OC, hari ini kita sudah kehadiran produk dari GRI. Di sebelah kiri ini ada produk GRI GCA Eiko 60, dan yang di sebelah kanan ini ada produk dari GRI GTA Eiko 4. Nah kita akan bahas nih perbandingan dari kedua produk ini, apa aja kelebihannya dan perbedaan secara signifikan itu seperti apa. Tapi sebelum itu mungkin banyak sahabat OC yang bertanya nih, apa sih perbedaan dari AC dan juga air cooler? Nah kita akan bahas dulu deh perbedaannya antara AC dan juga air cooler. Yang pertama, dari mekanisme pendinginannya. Nah kalau AC itu diperuntukkan untuk mendinginkan sebuah ruangan, tapi kalau air cooler ini diperuntukkan untuk menyejukkan atau membuat adem dari sebuah ruangan. Jadi rasanya tuh kayak sepoi-sepoi gitu ya. Nah lalu yang kedua adalah perawatan atau maintenance-nya. Kalau AC biasanya ini perawatannya kita membutuhkan jasa dari pihak ketiga ya, kita harus memanggil mungkin jasa tukang servis untuk membersihkan atau membetulkan dari AC tersebut. Dan biayanya biasanya ini lebih tinggi. Tapi kembali tergantung nih dari merek AC dari teman-teman atau sahabat OC. Tapi kalau air cooler ini kita bisa lebih hemat biaya karena semuanya bisa kita lakukan sendiri. Mulai dari maintenance maupun perawatannya. Nah selanjutnya yang ketiga yakni konsumsi listrik. Nah untuk konsumsi listrik sendiri kalau misalnya kita menggunakan AC biasanya kan kisaran antara 400 sampai 1000 watt lebih gitu ya. Jadi tinggi banget wattnya. Tapi kalau air cooler ini, ini sangat-sangat low watt karena mulai dari 7,5 watt sampai 250 watt aja nih. Jadi pastinya lebih hemat listrik juga. Dan yang keempat adalah mobilitasnya. Nah kalau misalnya sahabat OC pasang AC, ini kan gak bisa dipindah-pindahin ya. Udah terpaku di satu spot tersebut. Tapi kalau sahabat OC memakai air cooler, ini bisa dipindahkan ke setiap ruangan yang membutuhkan. Karena pastinya dengan desain yang compact dan juga bisa dipindah kemana-mana. Ini membuat sahabat OC bisa memindah-mindahkan nih dari satu ruangan ke ruangan lain. Atau mungkin bisa dibawa ke tempat-tempat dari rumah, terus ke kantor dan sebagainya. Jadi pastinya mobilitasnya lebih fleksibel. Oke itu dia tadi perbedaan antara AC dan juga air cooler. Nah sekarang kita akan bahas mengenai perbedaan dari kedua produk ini ya. Kalau sahabat OC bisa lihat ya di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya ini. Dari saiznya aja tuh berbeda ya. Yang di sebelah kiri ini lebih gede, yang sebelah kanan lebih kecil. Nah kalau dari saiz berbeda, kita mau lihat dulu nih. Yang gede ini sebenarnya keunggulannya apa sih? Kenapa bisa lebih besar? Nah kalau untuk yang Eiko 60 kenapa lebih besar? Karena dia jangkauan ruangan atau luas ruangan yang bisa dicapai itu sampai 75 meter persegi. Jadi dikhususkan untuk ruangan yang lebih besar dan mungkin semi tertutup. Kenapa ini digunakan untuk di ruangan semi tertutup? Karena biasanya nih kalau misalnya di restoran yang agak terbuka gitu ya di pinggir jalan. Kalau kita tambahin AC biasanya nggak efektif nih. ACnya tuh nggak berasa dinginnya. Udah gitu muatnya tinggi lagi. Nah makanya kita gunakan air cooler GRI Eiko 60 ini untuk menyejukkan ruangan. Yang pasti dinginnya ini bisa ademnya ya. Ademnya bisa terjaga dan masih low watt juga. Nah berikutnya kita akan langsung menuju ke Eiko 4. Nah untuk Eiko 4 ini desainnya pasti lebih minimalis, lebih kecil juga. Karena memang diperuntukkan untuk ruangan seperti di kantor, di kamar, di apartemen, atau di rumah sahabat OC. Jadi jangkauan untuk luas ruangan atau luas area itu kurang lebih 35 meter persegi ya. Dari 15 sampai 35 meter persegi. Nah untuk cakupan listriknya sendiri ini pastinya lebih low watt. Karena disini dia hanya memerlukan 50 watt saja. Sedangkan di Eiko 60 ini listriknya juga masih hemat kok dibandingkan AC hanya 290 watt. Oke sahabat OC sekarang Yesika mau jelasin nih spesifikasi secara detailnya dari kedua produk ini. Kita langsung aja yuk ke GRI Eiko 60 ini terlebih dahulu ya. Nah kalau misalnya kita bisa lihat disini Eiko 60 ini karena bentuknya yang besar tentunya jangkauan untuk hembusan anginnya juga lebih jauh. Ini dia bisa mengeluarkan angin hingga 15 meter untuk kekuatan hembusan anginnya. Jadi sampai 15 meter pastinya ruangannya tadi kurang lebih 75 meter persegi ya untuk area jangkauan luasnya. Nah sekarang kita mau coba nyalain yuk. Oke nah ini dia setelah dinyalakan kita bisa memilih mode kekuatan anginnya. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 4. Nah itu dia. Kalau misalnya sahabat OC mendengar ih yang 4 kok berisik banget ya kayaknya kenceng banget kayaknya aduh mengganggu. Nah ini karena kita lagi syuting di ruangan yang tertutup nih. Tapi kan memang kalau untuk Eiko 60 ini digunakan untuk area yang luas yang besar dan juga semi tertutup. Jadi kalau di area tersebut sebenarnya hembusan anginnya tidak terlalu terdengar. Tapi kalau memang mau digunakan di dalam area ruangan yang sangat tertutup cukup mode 1 atau 2 sudah bisa menyejukkan ruangan. Dan juga suaranya lebih ramah lingkungan gak terlalu besar. Oke sekarang kita beralih dulu yuk ke Eiko 4. Oke sahabat OC di Eiko 4 ini kita bisa lihat desainnya yang pastinya lebih compact. Ini hembusan anginnya juga pasti gak sekuat yang tadi. Tapi ini cocok banget nih untuk sahabat OC gunakan di dalam kamar. Karena dia jangkauannya kurang lebih 5 meter untuk power atau kekuatan hembusan anginnya. Dan kalau kita nyalakan dia ada 3 mode. Nah kita bisa langsung pilih untuk mode nya yang pertama ada general wind ya seperti angin biasa. Lalu berikutnya ada natural wind ya ini adalah angin sepoi-sepoi. Jadi hembusannya bisa kenceng terus habis itu sedikit melemah terus kenceng lagi terus sedikit melemah lagi. Jadi benar-benar angin sepoi-sepoi kayak di pantai gitu ya. Nah satu lagi ada sleeping wind. Nah sleeping wind ini digunakan untuk sahabat OC yang kalau udah mau tidur ya kan biar gak terlalu berisik ya untuk perputaran udaranya. Jadi sahabat OC bisa memilih sleeping wind untuk saat sahabat OC ingin tidur ya. Dan juga pastinya disini kekuatannya ada 3 yakni yang ini untuk yang level 1 lalu ini level 2 dan ini level 3. Nah kalau sahabat OC boleh denger gak terlalu kenceng ya. Oke sahabat OC biasanya para pengguna air cooler atau yang mau menggunakan air cooler ini banyak banget yang nanya pengisian airnya gimana nih gampang atau enggak. Atau biasa banyak yang komplain ah males ah pakai air cooler ribet harus isi ulang terus gitu. Nah tapi kali ini dengan teknologi degree tentunya ECOL 60 ini sudah dilengkapi dengan 4 metode pengisian air dan pastinya kapasitasnya gede banget. Jadi gak usah berulang kali isi air refill terus dan lain-lain jadi udah lebih gampang. Nah yang pertama ada split tank jadi sahabat OC di rumah bisa langsung membuka di bagian samping ini lalu bisa diangkat nanti ya dan bisa langsung diisi air. Kapasitasnya adalah 60 liter. Nah berikutnya kalau misalnya ribet nih harus pakai split tank diangkat-angkat tenang aja dia punya 3 metode lainnya yang memudahkan. Yang pertama ada top refilling nah tinggal dibuka seperti ini langsung dituangin air dan kita juga sudah dapat 2 ice pack untuk mendinginkan air. Tapi tentunya untuk hasil yang lebih sejuk kita menyarankan sahabat OC untuk menggunakan batu es atau es batu ya langsung ditaruh aja. Nah berikutnya ada juga side refilling. Nah side refilling ini ada di samping tinggal ditarik aja lalu diisi air. Caranya gampang banget aku udah punya airnya kita langsung praktek yuk. Oke tinggal sahabat OC ambil air lalu diisi dari samping nah dia akan langsung terisi dan selesai tinggal kita tutup kembali. Nah untuk hasil yang lebih maksimal kami sarankan sahabat OC bisa menggunakan perbandingan 1 banding 1. Jadi untuk perbandingan air dan juga es batunya ada 1 banding 1 contohnya 30 liter air plus 30 kilo es batu. Nah berikutnya masih ada satu metode lagi nih sahabat OC kalau misalnya sahabat OC yang gak mau ribet aduh males deh kalau misalnya harus refill terus. Tenang aja kita punya automatic refilling di bagian belakang yuk ikutin. Nah di belakang ini ada tempat untuk kita menaruh selang, selang air ya sahabat OC. Jadi kita bisa langsung pasang aja selang airnya dan ini bisa terisi secara otomatis. Nah jadi pastinya sahabat OC sudah lebih mudah dalam mengisi air untuk air cooler ini. Jadi gak ada lagi deh bilang aduh ribet aduh males aduh kalau lupa ngisi gimana. Karena sekali lagi 4 metode pengisian air tersebut bisa memudahkan sahabat OC untuk menyalakan atau menggunakan air cooler ini. Oh iya sahabat OC selain itu tangkinya ini juga sudah berbahan ABS. Sehingga pastinya lebih kokoh dan juga kuat, kapasitasnya besar. Dan tadi kalau misalnya kita menggunakan bahan ABS itu tidak hanya ditangki tapi juga luarannya dari air cooler ini juga menggunakan bahan ABS. Jadi pastinya lebih awet dan warnanya juga gak mudah kuning atau pudar. Nah jadi pastinya sekali lagi sahabat OC bisa menentukan pilihan nih ke Eiko 60 ini. Karena semua teknologi dan juga bahan-bahannya sudah berkualitas. Nah sahabat OC kalau untuk Eiko 4 ini untuk pengisiannya juga sangat mudah ada di belakang dari air cooler ini. Kita tinggal tarik. Nah langsung bisa kita isi dan ini kapasitasnya 4 liter cukup untuk penyalaan atau penggunaan sampai dengan 7 jam. Nah lalu kalau sudah diisi kita tinggal masukkan kembali. Wah luar biasa banget ya. Nah kalau misalnya perbandingannya tadi kalau di Eiko 60 berarti dia kapasitasnya 60 liter bisa bertahan hingga 15 jam. Kalau misalnya Eiko 4 ini kapasitasnya 4 liter dan bertahan sampai dengan 7 jam. Nah silahkan tinggal dipilih aja nih sesuai dengan kebutuhan dari sahabat OC. Oke sekarang kita lanjut ke filter. Nah ini yang paling penting yang sering banget ditanya-tanya. Filternya seperti apa sih? Kita langsung lihat yuk. Oke sahabat OC jadi kedua produk ini sama-sama menggunakan filter honeycomb. Ini merupakan teknologi terbaru juga nih dari GRI. Karena dengan filter ini bisa meminimalisir air yang keluar dari air cooler. Nah selain itu sahabat OC ini juga dibersihkannya sangat-sangat mudah. Tinggal menggunakan kanebo basah lalu kita tinggal lap saja. Tidak perlu disikat tidak perlu direndam. Jadi sangat mudah untuk penyucian dari filter ini. Kalau udah langsung deh kita pasang lagi di belakang dari air cooler ini. Oke sahabat OC sekarang kita mau lihat desainnya ya. Walaupun Eiko 60 ini terlihat besar tapi pastinya GRI sudah melengkapi Eiko 60 ini dengan roda. Nah jadi kalau misalnya sahabat OC mau memindahkan air cooler ini sangat mudah sekali. Selain itu di belakang ini juga sudah ada tempat untuk menaruh remote control. Jadi biasanya kalau sahabat OC yang suka lupa aduh tadi menaruh remote dimana ya. Sekarang udah gak usah khawatir lagi karena tinggal diselipin di belakang dari air cooler ini. Nah selain dilengkapi dengan remote control yang bisa mengatur air cooler ini dari jarak jauh. Tentunya air cooler ini juga sudah dilengkapi dengan layar panel sentuh. Nah bisa dilihat dong ini desainnya tuh elegan banget. Kita bisa langsung nyalakan dan ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Kalau tadi ada fitur untuk level fan berikutnya ada fitur timer yang bisa kita gunakan. Nah ini kita bisa langsung klik mulai dari 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam hingga 15 jam. Ini semua bisa kita atur sehingga nanti air cooler ini akan mati secara otomatis sesuai dengan timer yang sudah kita pilih. Dan berikutnya juga ada mode pengaturan untuk kita mau menggunakan air cooler atau fan-nya aja nih. Jadi kita tinggal klik saja di gambar air seperti ini. Ini artinya kita menggunakan metode air cooler. Dan ketika kita matikan artinya kita hanya menggunakan kipas atau fan dari air cooler ini. Nah berikutnya kita juga bisa mengatur nih arah kipas ke kiri ataupun ke kanan ini. Kita langsung klik panel di sebelah sini. Nah lalu fan di dalam ini akan bergerak ke kiri maupun ke kanan. Ke kiri 120 derajat dan ke kanan 120 derajat. Sehingga cakupan udara yang dihembuskan lebih luas ke seluruh ruangan. Nah tidak hanya itu sahabat OC kita juga bisa mengarahkan untuk arah angin secara vertikal naik atau turun. Kita tinggal turunkan saja panelnya seperti ini atau tinggal dinaikkan. Tuh gampang banget kan sahabat OC. Nah berikutnya kita matikan dulu. Kita beralih ke echo 4. Nah untuk desain dari echo 4 ini sendiri juga lebih minimalis. Dan juga sudah dilengkapi dengan panel sentuh. Nah panel sentuh ini kita bisa langsung nyalakan. Yang uniknya adalah dia bisa berputar sebesar 180 derajat. Nah dia bisa berputar secara otomatis. Dan bisa kita matikan juga untuk perputarannya. Nah di echo 4 ini juga sudah dilengkapi dengan timer. Kita bisa pilih nih mulai dari 1 jam, 2 jam, 3 jam hingga 7 jam. Jadi setelah kita nyalakan timer, otomatis air cooler ini akan berhenti ketika waktu yang ditentukan sudah selesai. Tuh keren banget ya. Dan satu hal lagi sama seperti echo 60. Dia juga ada pilihan kita mau menggunakan air cooler atau fannya saja. Kita tinggal klik di bagian sebelah sini. Ini artinya kita menyalakan air coolernya saja. Kalau begini artinya kita hanya menyalakan fannya saja. Tuh jadi semuanya sudah lebih fleksibel dan juga lebih gampang untuk digunakan. Oke sahabat OC ini ada satu lagi keunggulan yang hebat banget dari echo 4. Nah kalau di sini sudah dilengkapi dengan generator anion. Sehingga dia bisa mengeluarkan anion untuk membunuh bakteri. Sehingga ruangan bisa lebih bersih dan juga pastinya lebih nyaman untuk anak dan juga keluarga kita nih. Nah jadi silahkan nih sahabat OC bisa tentukan mau yang echo 4 atau echo 60. Nah sahabat OC jadi kesimpulannya untuk produk GCA echo 60 ini yang pastinya dari GRI ya. Ini kita bisa lebih menghemat biaya listrik dan juga biaya maintenance ketimbang kita menggunakan AC. Nah kalau misalnya AC sekali lagi wattnya itu tinggi banget tapi kali ini dari GRI Ecol 60 ini hanya memerlukan 290 watt. Dan mampu menurunkan suhu ruangan hingga 5 derajat bahkan bisa mencapai suhu ruangan 20 derajat. Wow keren banget kan jadi fungsinya bisa mengademkan menyejukkan ruangan tetapi masih low watt juga loh. Dan juga pastinya kalau misalnya sahabat OC melihat ya dari desainnya sendiri ini sangat compact bisa dibawa kemana-mana. Sekali lagi dibawanya juga masih ada roda jadi ini sangat efektif bisa sahabat OC gunakan untuk di ruangan manapun. Nah untuk GTA Ecol 4 ini juga sama pastinya ini merupakan penyejuk ruangan yang bisa sahabat OC gunakan di ruangan seperti kantor, kamar tidur, kamar bermain anak, dan ruangan-ruangan di apartemen. Nah pastinya juga praktis bisa dipindah kemana-mana dan pastinya masih ada lagi fitur generator anion yang bisa membunuh bakteri. Nah jadi pastinya kalau beli ini udah low watt cuma 50 watt ya hemat listrik dan pastinya juga aman ramah lingkungan buat anak-anak dan juga buat keluarga. Kalau sahabat OC tertarik langsung aja cek link yang ada di description box langsung juga bisa dilihat untuk pembelian seperti apa dan pastinya jangan lupa sahabat OC untuk selalu like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman ke sahabat OC. Dan pastinya jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari One Stop Elektronik. Kalau gitu Yesika pamit One Stop Elektronik, Toker Elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. Terima kasih telah menonton!